HAPPY HOLY KID Kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY HAPPY HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID Ayo, HAPPY HOLY KID Selalu, selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Selamat dan baik hatinya HAPPY HOLY KID Sahabat kita semua HAPPY 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 HOLY KID Berlari, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau sedih, ayo bergembira bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Hebo, bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Bersama HAPPY HOLY KID Jadi kids mau ingatkan tentang pahlawan yang tadi yang kita bicarakan Yang mana? Itu pelajaran yang tadi diajarkan ibu guru Pahlawan kita yang namanya Sultan Hasanuddin Sultan Kenapa sih Mondi? Sedang apa kalian berdua disini? Wih, gampang Si Kid sedang cerita tentang pahlawan Dia senang suka sama Hasanuddin Wah, aku juga Nih, lihat aku punya gaya Memangnya Mondi punya pahlawan andalan ya? Wih, punya Tadi waktu Waktu tadi pelan sejarah di sekolah Mondi ketiduran Terus Mondi mimpi deh Jadi pahlawan Kayak gini nih Wih, sedampang Gua makan juga ketiduran Kamu emang suka tidur Buktinya Bila kamu turun kan Ketiduran sih Ya Kok pada tidur sih? Bukannya kita harus mendengarkan guru berbicara Ya gak teman-teman di rumah? Tapi Gua juga dengerin Mondi juga dengerin Mungkin tau siapa pahlawan kita Wah Kalau besar nanti Mondi pengen jadi pahlawan Bawa senjata Lalu tembakin orang jalan Kalau ada orang jalan Mondi tembak Dan, dan, dan Tapi Tapi, tapi Mondi naik apa? Naik sepeda Wah Nih kumani Punya pahlawan andalan Pangeran Kiponegoro Yang bisa naik kuda Wah Enakkan naik sepeda lagi Naik kuda Bisa naik gunung Mondi Kids mau kasih tau Kalian tau tidak Dengan pahlawan yang namanya General Sudirman Itu tuh Yang berjuang demi Indonesia Walaupun dia sakit Bayangkan Dia tetap berjuang Sampai Indonesia merdeka Aku tau General Sudirman itu memang hebat Bayangkan Setiap dia perang Dia pasti menang Semua musuh jadi takut sama dia Mondi besok pengen Jadi Pahlawan juga Pahlawan musuh Jadi Jadi Itunya Jadi itunya apa Kuma? Jadi Pahlawan Di Ponegoro Ues Gampang Kalau begitu Besok Kuma mau Ganti nama Jadi Pangeran Kuma Di Ponegoro Hahaha Mondi juga Mondi pengen Jadi Pahlawan Mondi men Hahaha Hah Mondi men Mondi men Itunya Eh orang dibilangin naik sepeda Gimana sih Mondi Bisa aja kamu Kalau yang itu Superman Batman Masa Mondi men Emang Mondi bisa terbang? Iya Mondi Bisa saja Eh tapi Mondi punya kelebihan lain Bisa naik bond Hei hebat kan Jadi kalau ada musuh Mondi bisa ngitip dulu Wah ada musuh Gitu Iya Iya Betul Betul Jadi semuanya keren Tunggu Kenapa Kuma Tunggu 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 Kalau Naik 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 pohon Kalau banjir Kemerdekaan ini Dan negara kita Jadi makmur Iya Setuju Besok Mondi akan berperang melawan Loh Kok berperang? Iya Kan mau jadi pelawan Bukan berperang Ya udah Sekarang Mondi mau siap Kan besok 17 Agustus Hari kemerdekaan bangsa kita Wah Mondi memperayakan juga Mondi pulang dulu ya Dah Oke Sampai jumpa Daaah Tidak ada Mondi Wess Gampang Satu Dua Satu Dua Sampai jumpa Kerap Aku Mondi yang berani Jadi Pak lawan sendiri Walau tanpa Teman-teman Mondi tetap Tidak takut Sebab Mondi Anak yang berani Mondi Anak yang berani Jadi Pak lawan sendiri Walau tanpa Teman-teman Mondi tetap Tidak takut Sebab Mondi Anak yang berani Tuh kan Mondi berani Wah Kalau ada musuh Nanti Mondi Kesuk 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 Wah Wah Jadi pak lawan itu enak Terkenal jago lagi Udah gitu Keren kan Dah Sekarang Misi pertama Mondi apa ya Ah Mondi tahu Mondi akan basmi Semua orang bule yang ada di Indonesia Yang mana yang Kayaknya Mondi tahu Makan ayam Makan ayam Halo Halo sumo Eh Mondi Itu di kepalanya Ada apa Eh Aku Pak lawan Bagaimana sih Aku ini Pak lawan loh Pak lawan Pak lawan itu Makanan apa ya Pak lawan Wah sumo Taunya makanan Bukan Bukan Wah sumo nih Pikirannya makanan mulu Eh Terus Kalau begitu Pak lawan itu apa dong Pak lawan itu Adalah orang yang berjasa Menyelamatkan orang lain Untuk kebenaran Gitu maksudnya pak lawan Eh Eh sumo Pengen ikutan Boleh gak Wah Kebetulan Aku lagi cari lawan Kamu mau jadi lawanku gak Jadi lawan Ah sumo gak mau Sumo pengen jadi pak lawan juga Sama kayak Mondi Boleh kan Oh Jadi pak lawan Tapi Kayaknya kamu gak cocok deh Jadi pak lawan Kenapa Emangnya kenapa Emangnya kenapa Bukan Kamu gak pake Tanda-tanda pak lawan Yaitu merah putih Oh Harus pake itu ya Oke Kalau gitu Sumo pulang dulu Mari tunggu ya Stop Kakak potong dulu ya Ceritanya Tapi Adik-adik harus tetap duduk yang manis Karena kakak Akan segera kembali Setelah yang mau lewat Berikut ini Indonesia Indonesia Tanah air Tempat aku dilahirkan Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah menonton terima menonton tertima kasih telah menonton kamu selalu tertawa lihat nih badan Sumo gara-gara menangis Sumo jadi kurus nih abu Sumo kenapa sih kamu siapa yang bikin kamu nangis ceritanya begini tadi waktu di taman Sumo ketemu sama Mondi kata Mondi kita main perang-perangan yuk supaya nanti kita bisa jadi pahlawan iya kita memang harus jadi pahlawan lalu kenapa kamu tiba-tiba menangis bukannya kamu harus bangga mau jadi pahlawan pahlawan sih pahlawan tapi lihat nih pantat Sumo ya ampun kamu kenapa pantat kamu bisa bengkak begitu ini nih gara-gara si Mondi nih oh ya kenapa si Mondi dia mukul kamu bukan dibukul guys tapi aku ditusuk sama sama bambunya Mondi hah ditusuk loh kenapa dia bisa menusuk kamu katanya dia mau jadi pahlawan main perang-perangan dia mau membela Indonesia kok kamu yang ditusuk ceritanya tadi kata Mondi kita harus lawan orang bule oh ya tapi apa hubungannya sama kamu sumo ini pantat sumo ditusuk aduh kasihan yaudah nanti kalau aku ketemu sama Mondi nanti aku kasih tau deh tapi kapan bulan makanya waduh sumo nangis lapar ketawa lapar mandi datang Mondi jangan digerikan sumo nanti ditusuk lagi Mondi jahat Mondi jahat Mondi jahat sama sumo kamu kenapa Mondi kamu apakan sumo aku itu aku tadi mau lawan orang bule waktu aku sebut sumi eee sumo yang marah yaudah aku tusuk aja eee eee perang si perang eee pelawan si pelawan tapi pantat sumo bengkak nih hehehe kenapa ada apa sih sebenarnya masa sih mau dipakai tusuk-tusuk pantat sumo segala iya pantat sumo kan gak salah kok ditusuk pokoknya aku mau jadi pahlawan semua orang bule aku akan tusuk biar keluar dari negeri Indonesia kan Mondi mau jadi pahlawan loh kok ditusuk si Mondi kan tidak boleh seperti itu pahlawan itu zaman sekarang tidak membunuh orang seperti zaman dahulu oh iya lalu nah begini ya happy kasih tau kalau zaman dahulu pahlawan adalah orang-orang yang berperang membela bangsa dan negara kita tapi kalau sekarang pahlawan itu adalah orang-orang yang mau belajar dengan rajin anak-anak yang pintar yang mengisi kemerdekaan ini dengan belajar oh gitu ya eh lalu kita gak bisa perang-perangan lagi dong kita tidak boleh perang-perangan seperti dulu membunuh orang masa sih pakai bunuh orang segala itu kan dosa sama Mondi eh lalu kita harus mengisi kemerdekaan dengan apa dong gini-gini kita mengisi kemerdekaan bangsa kita Indonesia dengan rajin belajar supaya cita-cita kita tercapai kita kan punya lagunya kita nyanyikan saja eh iya semua orang kan punya cita-cita nah kes juga mau nyanyi tentang lagu ini iya deh biar heboh ya sudah habis deh ceritanya tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya karena di Happy Holy Kids selain kita bisa belajar kita juga bisa bermain loh seru kan nah satu lagi nih pesan untuk anak-anak Indonesia jangan lupa rajin belajar taat kepada mama dan papa serta jangan lupa berdoa kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya salam hebat heboh keren dadah pemain boneka erika suroso rahmat dan adik suara wah banyak banget kameramen Andrew dan pascal lighting Andrew, pascal, tomat, dan suroso sekarang kamera emas dekorasi tomo di properti erika dan rahmat six scoring hit one show editor listen man adik animator 3D video editor balik tim prihatin bosan siangnya kristi iasi tradara tadi produser om jarak dan kapuji eksekutif produser om jatuh dan om jarak kemana di tim prihatin tim prihatin